Tetapi ketika ada momen menyerang Samisa Fahri pun juga ikut menyerang Bahkan pernah juga menjaringkan gol Untuk Skotari mau malah ya Oke lah Kalau Dominic Ten Ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai re Bertemu lagi ada saya disini Wa lonjong salam Lonjong Iya 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 Apa kabar kawan-kawan Semoga semua dalam kondisi Yang sehat re Amin ya robbal alamin Oke re Tanpa membuang masa ya So ramai sekali Banyak sekali ya Kawan-kawan yang di Malaysia Meminta saya untuk membahas ya Senarai nama 26 pemain Yang dipanggil oleh Juru latih kebangsaan Yaitu Kim Pan Gon Di latihan pusat kem Skot Harimau Malaya Yang nantinya menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar 2023 di Qatar ya Dilakukan pada Tarikh 12 Januari Sampai 10 Februari Tahun 2024 Hmm Kira-kira Siapa saja geng ya Saya juga ingin tahu ya Siapa saja kah yang nantinya Akan diturunkan ya Oleh Kim Pan Gon Yang akan beraksi Menghadapi Piala Asia di Qatar 2024 geng ya Oke seperti biasanya geng ya Sebelum kita mulai video ini Hanya sekedar mengingatkan Untuk kawan-kawan yang mungkin Belum sholat Reh ya Jangan lupa sholat dulu So langsung saja kita mulai geng Dan Ini dia Ya saya kutip dari Astro Arena Instagram ya Barisan pemain Ke Kem latihan pusat penyerang ya Penyerang geng Seperti biasanya Ada Tiga trio Wah Tiga trio ini ya Yang pertama ada adik saya geng Oh Arif Aiman Ya Ada Arif Aiman Dari GDT ya Dan yang kedua ada Akhir Rasid Oke Mantul Dan juga Faisal Halim Nah Ini Ya Ini yang saya suka ya Sudah jelas geng ya Skot Harimau Malaya Tanpa adanya mereka ini Aduh Sangat kurang geng ya Terlebih lagi Arif Aiman Dan juga Faisal Halim Seperti yang saya katakan Di video-video sebelumnya ya Kedua player ini itu Mempunyai chemistry geng Sudah mempunyai chemistry Yang tidak bisa dibisahkan ya Kedua player ini Arif Aiman Dan juga Faisal Halim ya Nah Kalau berbicara Akhir Rasid Ini juga Tidak boleh dianggap Remeh ya Bukan kaleng-kaleng juga Karena Akhir Rasid ini Sangat sering sekali Melakukan Keajaiban-keajaiban ya Dengan menjaringkan goal ya Karena sebenarnya kita tahu Akhir Rasid selalu ditaruh Di sisi serangan Sebelah kiri geng ya Sebelah kiri Dia melakukan sprint ya Melakukan gelecekan Dan bisa menjaringkan goal Untuk squad Harimau Malaya Ini Akhir Rasid sering sekali ya Membuat kejutan-kejutan Surprise seperti itu Ini mantap ya Ini slide yang pertama Oke Kita lanjut lagi Ya Masih dengan penyerang ya Ada Darren Locke Dan juga Romel Morales Nah ini Darren Locke Nah ini Darren Locke juga Sangat penting sekali ya Dimasukkan di squad Harimau Malaya Karena juga begitu geng Seperti yang kita tahu ya Player dari Sabah ini Sangat tajam sekali Melakukan serangan-serangan Tembakan-tembakan shooting ya Ke arah jaringan lawan ya Atau ke arah gawang lawan ya Sementara untuk Romel Morales Terus terang Saya sebagai orang Indonesia Kurang faham betul ya Bagaimana skill dari Romel Morales Karena memang jarang sekali Diturunkan ya Jarang sekali diturunkan Oleh Kim Pangon Sementara Darren Locke Seperti yang kita tahu ya Banyak sekali gol-gol yang tercipta Dari kaki Darren Locke Dan juga tandukan-tandukan dia Ini juga tidak Boleh dianggap remeh ya Darren Locke ya Oke mantap Darren Locke dari Sabah ya Sementara Romel Morales Ya player dari KL City Ada lagi nih Selain Romel Morales ya Ada satu lagi Player dari KL City Yaitu Paulo Jossi Sepertinya juga dimasukkan ya Oleh Kim Pangon ya Oke kita lanjut lagi Geng ya Nah ini adalah Player Tengah Hmm oke Player Tengah geng ya Masih didominasi oleh Para player JDT Yang pertama ada Hendrik Dosantos ya Yang kedua ada Afif Azail Serta Syamir Kuti Oke oke Kalau player ini ya Hendrik Dosantos Saya masih oke lah ya Afif Azail pun oke Syamir Kuti Agak tertanya-tanya juga sih ya Ternyata Kim Pangon masih mempercayakan Syamir Kuti Untuk masuk ke Scott Harimau Malaya ya Oke karena memang ada beberapa Komentar ya Dari netizen Kenapa harus Syamir Kuti Apakah tidak ada player lain Yang bisa menggantikan Syamir Kuti Nah itu Kalau kalian bagaimana Apakah setuju Syamir Kuti Tetap dimasukkan Di Scott Harimau Malaya Atau ada option lain Geng Boleh berkomentar ya Boleh berkomentar Oke Lanjut lagi ke slide selanjutnya Geng ya Dan ini dia Masih player tengah ya Ada Stuart Wilkin Paulo Jose Nah Dan juga Safawi Rasid Ini option juga geng ya Paulo Jose terkadang Diletakkan sebagai penyerang Ya Sometimes juga Ditaruh di Player tengah Ya Begitu Dan Safawi Rasid Alhamdulillah ya Masih Dipertahankan Ya Di Scott Harimau Malaya Walaupun ya Jarang sekali Mendapatkan Jam Terbang Atau Menit pertandingan Ya Oke lah Meskipun Safawi Rasid Jarang sekali mendapatkan Menit bermain Di Jawa Darul Ta'zim Ya Tapi Mungkin geng Dengan adanya Safawi Rasid Siapa tahu Ya kan Terjadi keajaiban Ya kan Siapa tahu Ada semangat nanti Di hati dia Ya Untuk membela Scott Harimau Malaya Dia lakukan terbaik Di Padang Karena terbukti Kim Pangun Masih mempercayakan Safawi Rasid Untuk masuk Kedalam Spot Harimau Malaya Oke Next Kita Ke slide Yang selanjutnya Nah Ini dia Ini Pro dan Contra Ini Pro dan Contra Serius Kalau saya Tengok Komen-komen Dari Netizen Yang tengah Yang tengah Ini geng Yang pro dan kontra Ini Pro dan kontra Ini Wai Sumare Dari Sumare Baik Engkuh Syakir Ada ramai sekali Yang komentar geng Sumare Buat Natang Apa Nah itu Ya Tapi kalau menurut Kawan-kawan Bagaimana Kalau saya sih Mengharapkan Semoga Sumare Perform Dan Ya Ada juga yang berkomentar Kenapa Sumare Masih ada Pelik Tapi Benar Itu Ya Aduh Bagaimana menurut Kawan-kawan geng Ini kalau disuruh Memilih geng Ini misal Kalau ada Sebuah option Atau pilihan Kalau kita berbicara Player yang Menit Bermainnya kurang Kalau disuruh Memilih Antara Sumare Dan juga Safawi Rasid Saya lebih memilih Safawi Rasid Daripada Sumare Begitu Tapi Tak pastilah Kalau kawan-kawan Bagaimana Karena disini Banyak sekali geng Di ruang komentar Instagram Astro Arena Why Sumare Kenapa Sumare Nah itu Tak tahulah geng Tanya Dengan Juru lati Kim Pangon Mungkin Kim Pangon Mempunyai Gambaran Atau mungkin Strategi Yang mungkin Tidak bisa Kita Fikirkan Ada juga Yang berkomentar Sumare Letak gambar Training Saja Nah itu Yang lainnya Kan pakai Jersey Ini Jersey Training Nah itu Bagaimana Menurut kawan-kawan Apakah Setuju Dengan adanya Sumare Kembali Masuk Biskut Harimau Malaya Boleh komen Di ruang Komentar Oke Next Slide selanjutnya Pertahanan Oke ini dia Defense Dari Harimau Malaya Syami Safari Oke lah Ya Sometimes Terkadang Kalau saya lihat Syami Safari Ini laju Juga Laju Dalam arti Dia menyerang Bertahan Pun juga Oke Karakter dia Ini hampir Hampir sama Seperti Corbin Ong Ketika Lawan Menyerang Dia siap Siap Membantu Pertahanan Tetapi Ketika ada Momen Menyerang Syami Safari Pun juga Ikut menyerang Bahkan Pernah juga Menjaringkan Gol Untuk Skotari Mau Malaya Oke lah Kalau Dominic Ten Ini Ya Oke Oke sih Oke Oke Ya Dominic Ten Oke Tapi Aku No comment Aku No comment Tapi Oke lah Dominic Ten Oke Oke Kalau Dominic Ten Oke Juga Daripada Tidak ada Player lagi Kalau Bagaimana Kalau Junior Estal Mengacat Dari Pertandingan Sebelumnya Oke Ya Performen Dia Tengah Meningkat Jadi Dia Tidak Drop Performancenya Oke Kita Lanjut Ke slide Yang Selanjutnya Aduh Ini untuk Dominic Ten Mungkin Next Jangan Terlalu Ini ya Pamer Paha Lagi ya Nanti Takutnya Dibully Lagi Dengan Netizen Ini geng Aduh Kan Ya Bagaimana Kan Itu Nanti Oke Next Di slide Selanjutnya Pertahanan Nah Ini Matthew Davies Ada Corbin Ong Ini saya suka Corbin Ong Ini Ada Sarul Saat Kalau Ketiga Player Ini Tidak ada Masalah Pertanyaannya Feroz Barudin Kemana Ini Shafiq Ahmad Feroz Kemana Kalau saya Tidak ada masalah Matthew Davies Seperti kita tahu Matthew Davies Ini sangat sering sekali Pertahanan Memberikan pertahanan Serangan pun juga Sering sekali Mengupayakan Atau membantu Serangan-serangan Yang dilakukan oleh Harimau Malaya Gitu juga dengan Corbin Ong Defense yang sangat berkaliber Yang saat ini Dimiliki oleh Harimau Malaya Pertahanan Dia Sanggup bertahan Sanggup meng-cover Pertahanan Ketika ada Mengupayakan serangan Dia juga ikut Membantu Menyerang Corbin Ong Dan juga Ada beberapa Goal-goal Yang beliau Ciptakan Semasa Pertandingan-pertandingan Perlawanan Squad Harimau Malaya Salah saat Mau komen Karena Player ini juga Oke Menurut saya Sampai sejauh ini Setakat ini Oke lah Player ini Dan lanjut lagi Pertahanan Oke Ini juga Oke lah No problem Tidak ada masalah Kalau yang ini Dari Huzaimipi Dari Selangor Serta Daniel Ting Daniel Ting Oke Daniel Ting ini Ini gambar Bila ini Setahu saya Daniel Ting ini Dari Sabah Ini dia masih pakai Jersi Kelualumber City Atau mungkin sekarang Daniel Ting Sudah pindah Ke Kelualumber City Boleh komen Boleh komen di orang komentar Saya lupa Lupa ingat Dan Ini dia Kapten Kules Alias Dion Kules Ini tidak boleh Ditinggalkan Ini adalah Player yang Wajib harus Dimasukkan Di Scott Harimau Malaya Karena sudah ada Dua tandukan Gol Yang diciptakan oleh Dion Kules Kalau tak silap Ketika perlawanan Dengan Kyrgyzstan Dan sebelum Kyrgyzstan juga Dion Kules Sangat sering Sekali Melakukan Menjaringkan Gol Dari kaki atau sendulan Yang dilakukan oleh Dion Kules Satu-satunya Player Abort Dari Thailand Saya lupa Nama timnya Apa Dion Kules Oke Next Lanjut lagi Dan yang terakhir Adalah Goalkeeper Atau Penjaga Gol Yang pertama Seperti yang kita tahu Sihan Hasmi Oke lah Sihan Hasmi Walaupun Terkadang Agak sedikit Berbahaya juga Karena Seperti yang saya tahu Saya sebagai orang Indonesia Yang selalu mengamati Perkembangan Bola Sepak Malaysia Sihan Hasmi Ini adalah Keeper utama Yang saat ini Dimiliki oleh Harimau Malaya Justru saya Entahlah Sihan Hasmi ini Performnya ini Kadang dia naik Kadang dia turun Kadang Biasa-biasa saja Performan dari Sihan Hasmi Justru saya Melihat Sihan Hasmi ini Top Performanya ini Ketika dia berada Di negeri 9 Gang Berapa kali Penalti Yang dilakukan oleh Lawan Sihan Hasmi ini Berhasil menepis Melakukan penyelamatan Penyelamatan yang Luar biasa Tapi masa di JDT Oke juga Tapi Dikarenakan Memang terlalu Kuat Pertahanan Dari JDT Seolah-olah Saya melihat Sihan Hasmi ini Jarang diuji Jadi kalau ketika Bertemu dengan Klub yang Cukup kuat Sihan Hasmi ini Agak kucar kacir Nah begitu Kalau si Kizan Meskipun Beliau Diuji Beberapa kali Dengan JDT Nah ini mungkin Suatu pengajaran Untuk si Kizan Tak pasti Saya Saya gak Saya gak komen lah Tapi juga si Kizan Mungkin dengan adanya Ujian seperti itu Yang dulunya Pernah sampai Di Hajar Dibantai Dengan JDT Ya itu salah satu Mungkin kenapa Kim Panggon Memasukkan Sikizan Sebagai Goalkeeper Yang ada di Squad Harimau Malaya Serta yang terakhir Ada Azri Ghani Geng Ada Azri Ghani Ini juga saya Masih jarang-jarang Sekali Melihat Bagaimana Performance dari Azri Ghani Geng Nah itu Ini dari KL City Geng Masukkan Masukkan Karena jadi Beban Ada juga Sumare Dominic Tan Dan Ada beberapa Player-player yang Agak kurang Sependapat Dari Netizen Dan satu lagi Pertanyaan saya Oke lah Disini ada Player Sabah KLCT JDT Terutama yang Paling banyak JDT Yang jadi pertanyaan saya Sebagai orang Indonesia Ada Selangor Juga kan Yang jadi pertanyaan saya Player dari Terengganu Mana Geng Nah ini Player dari Klub Terengganu Pahang Mana Kauan-kauan mungkin Bagi tau ya Apakah mereka Masuk dalam Sutitus Cadangan Atau macam mana Boleh Komentar lah ya Di ruang komentar So Semua saya tutup Budi ini Macam mana Geng Apakah sudah Setuju Atau Sudah Sepakat Ya Ataukah Sudah Lena Sudah selesa Dengan player-player Pilihan Kim Pan Gon kali ini Geng Boleh komen Di ruang komentar Tapi kalau saya sendiri Yang penting Ada Tiga trius Rangkai tadi Ada Akhir Rasid Ada juga Arif Aiman Serta Faisal Halim Ketiga player itu Tidak boleh dibisahkan Terutama Faisal Halim Dan juga Arif Aiman Harus tetap wajib Dimasukkan itu ya Karena Kelajuan Kecepatan mereka ini Sangat-sangat diperlukan oleh Squad Harimau Kemalai Geng Oke Ya sepertinya Sudah untuk video kita kali ini Thank you Kauan-kauan Sudah menonton video saya Dari awal Sampai akhir Dan kalau mungkin Ada kesilapan kata-kata saya Selama Di dalam video ini Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Dan Kalau ada video menarik Mungkin boleh saya reaction Kauan-kauan boleh follow Social media saya Linknya Taruh disini Kirim disini Dan akhirnya Saya bawa lelah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax